Intro Dari Kota Banjarbaru, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadlian Syakbar Soroti pendapatan asli daerah pemerintah Kota Banjarbaru Dari sektor retribusi parkir yang mengalami penurunan Hingga perlu dilakukan evaluasi dan jangan sampai gunakan bahu jalan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak memiliki sumber daya alam Untuk bisa menghasilkan menjadi pendapatan asli daerah guna menopang APBD Selama ini, Pemko Banjarbaru mengandalkan sektor pendapatan dari pajak dan berbagai retribusi Seperti retribusi parkir, pajak restoran, hiburan, pajak rumah makan, dan lainnya Namun belakangan ini, dari sektor parkir mengalami penurunan Hal ini mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadlian Syakbar Menurut Fadlian Syakbar, sektor parkir mengalami penurunan atau kebocoran Hingga harus dilakukan evaluasi segera untuk mengatasinya Dimasukkan kekas daerah, tidak mengalami kebocoran Dari sisi pendapatan asli daerah dari sektor parkir ini Itu dulu garis saya bawahi, terkait menginginkan agar tidak ada yang terjadi penurunan Kalau hal ini sudah mulai tahap sosialisasi pengelolaan parkir Selain itu juga, harus gencar dilakukan sosialisasi bagi pengelola parkir Dan juga untuk lahan parkir pun harus disediakan jangan sampai menggunakan bahu jalan Trismana, Banjar TV Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadlian Syakbar Terima kasih telah menonton!